Bertempat di Pendopo, Kabupatennya Sutara, dilaksanakan pembukaan pendidikan dan pelatihan calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupatennya Sutara, dilaksanakan selama 13 hari, mulai dari tanggal 1 sampai 14 Agustus 2023, yang akan dilaksanakan di Tribun Kabupatennya Sutara. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupatennya Sutara, Haji Rijalman Menderfa, dalam laporannya menyampaikan bahwa proses seleksi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupatennya Sutara telah dilaksanakan pada bulan April tahun 2023. Beberapa sekolah se-Kabupatennya Sutara, khususnya tingkat SMA-SMK, telah mengirimkan siswa-siswi terbaik untuk mengikuti seleksi Paski Braka. Anggota Paski Braka juga harus memiliki rasa nasionalisme, lawasan, pengetahuan, keterampilan, dan kedisiplinan yang tinggi oleh karena itu, seleksi Paski Braka sangat penting untuk memilih calon Paski Braka terbaik. Peserta pasukan Paski Braka, untuk tingkat Kabupatennya Sutara yang telah direkrut dari berbagi sekolah, yakni SMA dan SMK se-Kabupatennya Sutara sebanyak 25 orang yang terdiri dari 10 orang wanita dan 15 orang laki-laki. Dari Kabupatennya Sutara, Serius Jaya Nazara melaporkan untuk Perawiran News. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!